selamat malam Pak Cabe halo selamat malam selamat malam Pak halo selamat malam selamat malam ya bisa dengar halo halo selamat malam bisa dengar selamat malam Pak suara saya terdengar Pak ya terdengar terdengar halo tapi mendengung ya Pak Cabe oh sedang sedang sebentar sambil saya cuma gambar saya kok gak naik ya Pak halo sudah bisa dengar iya sudah coba dicabut dulu itu lagi dicabut ya handphonenya oke iya sudah sudah saya cabut ini sudah silahkan Pak masih mendengung Pak enggak enggak sudah oke oke selamat malam Pak Firdaus ya malam Pak Pak Firdaus tadi menceritakan apa itu perjalanan hidupnya mempelajari Islam sudah sangat tinggi ya tadi diceritakan juga ke pesantren iya Pak enggak maksudnya tadi juga ke pesantren juga ke makrifat itu yang jelas minima di atas saya bukan bukan enggak bukan tinggi juga tapi maksudnya minimal di atas saya karena saya belum sampai ke makrifat itu tentang itu nanti biar ustaz-ustaz yang lain yang apabila masuk saya akan bertanya hal-hal yang sangat sederhana saja yaitu dasar pelajaran dasar yang sangat dasar di pesantren itu Bapak tahu Tasrif Tafsir Tafsir seperti itu itu pelajaran sangat dasar sekali di pesantren Pak kita cuma asma pesantren saya juga waktu SMP juga beda lagi Pak itu juga Pak SMP belum merah berarti ya selamat berarti ya oke oke kalau Bapak tadi juga katanya di dalam perjalanannya itu diajari banyak menghapal surat-surat seperti tadi Al-Ma'ud dan bagiannya dan juga tadi dikatakan juga menghapal surat yasin juga ya saya enggak enggak apa makanya saya enggak bolos Pak enggak enggak bisa dihapal sama saya enggak pahak apa tapi paling ya padahal itu doa sering saya baca di saat tahlil ya tapi saya enggak pernah hafal saya baca lagi saya baca saya kata 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 Ibu lu gimana sih udah gede aja enggak apa ya gimana kalau mamah menindah sampai saya bilang gitu sampai nenek saya bilang gitu ah betul-betul pusing emangnya saya bales lagi emangnya doa itu benar-benar bakal sampai terus siapa saksinya saya bilang gitu udah ada balesan ibu-ibu saya langsung terdiam ya itu sudah ke makrifatnya tadi nanti untuk makrifat biar bapak-bapak yang lain seperti misalnya Ustadz Ustadz Cahdul kalau nanti masuk biar itu dibahas saya hanya ingin membahas anudah dasar-dasar seperti tadi bapak mengatakan ikhlas juga sudah sampai ke jilin 6 ya pak ya iya iya tolong pak disebutkan itu kolkola itu apa terus huruf-huruf kolkola itu apa saja oh itu ikhlas ya kolkola apa tahun itu udah lama lupa gak pernah buka ikhlas lagi saya itu kan udah 32 tahun yang lalu pak ingat saya sama ya mana ingat saya oh sudah sudah sama jangan-jangan ya udah ya paling ya memang paling apa paling malas itu pelajaran agama saya itu saya paling menghindar makanya saya suka bolas itu pelajaran agama islam sumber saya begini pak makanya di awal tadi saya mengatakan wah pak ini ilmu agamanya sangat tinggi sekali menurut cerita pak firdaus itu jauh di atas saya ternyata bapak ini kok jauh di bawah anak saya yang masih SD itu berarti kan ekspektasi saya terhadap bapak itu ternyata meleseh ternyata bapak pengetahuan islamnya itu jauh di bawah anak saya yang SD nah sementara anggapan awal saya tadi bapak itu sudah jauh di atas saya begitu anggapan awal saya tadi karena bapak bercitra sampai kalau bapak itu ilmu makrifat juga oke jadi gini pak ya maaf ya maaf ya pak cita-cita ikro itu belajar alfabet ya pak A, B, C, D, E, F, G sekarang kalau kita sudah baca apa ada fahidahnya kita belajar ikro lagi pak termasuk termasuk ikro bukan hanya belajar A, B, C, D tapi juga belajar tentang apa yang saya tanyakan tadi yaitu kol-kolah itu kalau bahasa Inggris itu grammar sudah belajar mulai sudah belajar grammar oke oke jadi makanya pertanyaan saya tadi kan dua macam apa sih kol-kolah itu terus contohnya kalau minimal Anda sudah menganggap tidak perlu lagi bicara tentang tentang ABCD oke lah pengertiannya kol-kolah itu kayak apa itu kan apa itu pengertian dan prakteknya gitu loh iya tapi saya saya tahu bisa baca cuman saya nggak nggak teliti apa ini apa itu karena memang banyak banget pak penjelas dalam ukuranku sama seperti doa aja kan pak sekarang bapak apa semua doa nggak seperti mau masuk ke WC atau keluar WC atau doa mau naik ke genteng atau naik ke lapak pohon kelapa tunung kelapa ada bapak apa semua kan disini saya tidak bersaksi atau tidak memamerkan saya loh orang yang paling apa itu paling taat paling pandai ilmu Islam saya sangat tinggi saya kan tidak memamerkan seperti itu jadi berbeda makanya bapak kan disini bersaksi dan mengatakan tapi menceritakan seolah-olah bapak itu ilmu Islamnya itu sangat tinggi sekali makanya di awal tadi saya berkata wah kalau begitu bapak jauh di atas saya maaf ya saya udah tinggi itu sangat jauh di bawah anak saya SD oke memang kalau ilmu syariat boleh bapak anak bapak lebih tinggi saya memang ilmu syariatnya gak terlalu pedul dengan ilmu syariat itu tadi ilmu syariat bapak itu tadi itu tentang orang-orang syariat itu orang-orang mari itu syariat harus benar dulu sedangkan syariat anda kan sangat kacau itu tadi coba kalau tadi bapak mengatakan kalau masalah itu tadi yang apa itu ilmu-ilmu tadi sudah anda lupakan tapi anda lebih banyak mempelajari ilmu syariat ilmu syariat apa yang anda pelajari atau yang bisa ditunjukkan kepada pemerintah pada saat ini ilmu syariat saya ya salah satu contoh saja ya salah satu contohnya salat lima waktu salat lima waktu puasa salah satu contohnya puasa bulan ramadhan hanya itu saja ya kan salah satu bapak bilang artinya begini ya saya begini gimana syariatnya sholat salah satu contoh adalah sholat bagaimana syariatnya dalam arti perintah dasarnya gimana cara pelaksannya gimana ilmunya yang saya maksud ilmunya itu itu jadi kalau Anda mengatakan ilmu syariatnya sudah mempelajari tolong tunjukkan salah satu misalnya sholat itu syariatnya kayak apa ilmu dasarnya atau perintah kenapa orang harus melakukan sholat atas dasar apa atas perintah apa Anda sebutkan atas dasar buku fikir Pak Kitab Kuning Halo iya maksudnya gini matematika saya contohkan matematika satu ditambah satu sama dengan dua itu atas dasar jangan hanya dijawab atas dasar matematika ilmu syariat yang Anda salah satu contohnya sholat maka saya ingin Anda menyampaikan dasar-dasar dari sholat itu perintah hanya kayak apa suaranya putus-putus kayak apa terus apa yang sholat itu apa itu ringkas saja suara suara ya halo halo coba diulangi lagi Pak pertanyaannya ya Pak Cabe bisa dengar Pak Cabe halo bisa dengar Pak Cabe halo suara saya nggak dengar kita dengar Bapak bisa dengar suara kita nggak Pak halo kalau Pak Yusuf kalau Pak Yusuf jelas cuma Pak Wirdaus saya nggak dengar apa itu lagi bicara nggak saya nggak dengar suara suara Bapak tadi putus-putus Pak bisa diulang Pak pertanyaannya begini Pak ringkasnya saya menanyakan kepada Pak Wirdaus karena dia menyatakan mempelajari yang dasar-dasar itu sudah lama sudah dilupakan bertanya salah satu apa dijawab oleh Pak Wirdaus salah satu contohnya adalah sholat maka disini saya ingin bertanya pada Pak Wirdaus apa sih syariatnya sholat dalam arti perintahnya itu kayak apa terus tata caranya kayak apa dalam arti apa yang dilarang apa yang dipilihkan apa yang apa itu disuruhkan dan lain sebagainya itu loh maksud saya begitu dan tidak harus semuanya sekenalnya saja artinya kalau itu dijelaskan secara tentu waktunya cukup maksudnya hukumnya atau bagaimana Pak ya hukumnya atau bagaimana Pak ya syariat kan memang hukum syariat kan memang hukum Pak iya iya ya kalau sholat itu kan kewajiban intinya dalam syariat itu kan sholat sahadat kuasa pergi haji tidak mampu itu Pak itu lima kewajiban itu Pak jangan banyak-banyak salah satu saja sholat iya iya salah satu sholat saja atau kalau memang ganti ganti contoh yang lain gak apa-apa yang lain tapi maksud saya satu saja kita bahas sholat itu syaratnya kayak apa perintahnya itu kayak apa dari mana Anda tahu diperintah untuk sholat itu loh di dalam Islam oh dari mana diperintahkan untuk sholat dari Allah dari Allah yang memerintahkan kita sholat dan Allah itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad memerintah apa dan ditulis para sahabatnya dan diperintahkan kepada kita daripada para wali kalau di Indonesia itu itu Pak mengetahuan saya Anda mungkin berarti yang ngajarin Anda wali gitu ya bertemu dengan wali songo misalnya dapat diajari oleh wali itu ya kan apa dasar agama yang ada di Indonesia berasal dari wali songo ya tidak tidak langsung secara langsung saya kepada wali songo ya dari guru ngaji kalau tidak dari wali songo dari apa dari guru ngaji iya guru ngajinya itu mengajarkan gimana perintah sholat itu gimana gitu loh perintah sholatnya gimana ya perintah sholat ya ke masjid ya pertama ya wudu ambil wudu ya tergantung sholat apa sholat subuh dua rokaat terus apanya lagi niatnya Pak aduh kok gak nyambung ya maksudnya gimana Bapak yang kita perasal ini loh gini apa itu perintah sholat itu kata-kata hukumnya apa atau ayatnya gimana atau hadisnya gimana gitu loh oh dalam hadisnya sehingga orang melaksanakan ya hukum hukum itu wajib silah terus 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 gini Pak sebentar sebentar pelan-pelan saja biar-biar biar memahami pertanyaan saya perintah sholat itu dari apa dalam arti bunyinya perintah sholat itu gimana gitu loh dalilnya itu apa masa orang Bapak katanya sudah mempelajari syariat kok tanya-tanya nyambung ya maksudnya yang harus saya cari itu dalilnya gitu Pak gitu ya yang Bapak masuk itu perintah sholat ini Pak Cabe Pak Cabe bisa dengar Pak sudah gak jelas ini Pak Halo Bapak bisa dengar suara saya Pak Cabe Halo Pak Cabe Bisa dengar suara saya Halo Pak Cabe Haleluya Salam mempesona Mas Adit Salam mempesona Mas Adit Iya Selamat malam dan salam mempesona Pak Yusuf dan Berdaus dan juga Bang Sikarunia Biasanya kalau orang terpesona itu sudah dibaptis itu Mas Adit Oke makasih begini Pak Yusuf tadi saya sangat mengapresiasi bahwasannya Pak Yusuf mengatakan disini kita tidak berdebat katanya tetapi kita berdiskusi nah ini sudah sangat mempesona tidak berarti mempesona itu harus dibaptis tidak ya tetapi memang disini itu kita berdiskusi santai saja tidak perlu berdebat sampai gontok-gontokan itu mempesona Pak Yusuf ya oke oke boleh saya lanjutkan arah sumber Pak Yusuf boleh boleh silakan oke terima kasih Pak Yusuf untuk Bang Pirdaus ya ya saya ucapkan selamat Bang ya dengan keyakinan yang baru ya bahwasannya ya dalam Islam juga itu seseorang itu mau beriman atau tidak beriman itu itu diberi kebebasan ya atau pre-will istilahnya karena memang dalam Islam itu tidak ada paksaan untuk membeluk agama ini ya sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ya disitu dijelaskan barang siapa hendak beriman hendaklah dia beriman dan barang siapa hendak kafir biarlah dia kafir sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang salim lebih kurang seperti itu Bang Buyinya ya karena memang tidak ada paksaan membeluk Islam ini karena memang agama Islam ini agama yang tinggi Bang ya jadi tidak ada paksaan disana oke cuman menariknya tadi saya sih ngikut dari tengah tadi kesaksiannya Bang Pirdaus tadi bahwasannya Bang Pirdaus itu tadi kan meninggalkan Islam itu ceritanya gimana itu Bang kok sampai meragukan Islam terus pindah ke agama yang baru kalau yang untuk pindah ke agama yang baru saya sudah menangkap poinnya bahwasannya Bang Pirdaus tadi kan melihat cahaya dalam mimpinya melihat cahaya seperti itulah terus sekarang yang pertanyaan saya yang bisa membuat Bang Pirdaus itu meninggalkan Islam itu keraguannya dari mana dari kasih bagaimana dari kasihnya kasihnya ya oh ya oh itu aja Bang ya soalnya Islam ini kan selain ajaran kasih juga Islam ini kan ajaran kasih sayang Bang ya iya iya arwah artinya kalau dikasihkan belum tentu disayang kan begitu apa namanya dan menarik juga tadi sempat sempat bahas-bahas surga Bang ya sebentar dulu Bang tadi kan sempat bahas-bahas surga katanya dengan apa narasumber sebelumnya ya bahwasannya di surga Islam itu katanya tadi kan dapat 72 bidadari Bang ya dan itu kalau bagi saya sangat kita cuman dapat pasangan gimana saya cuman bilang dapat pasangan oh ya memang ada Bang dapat bidadari tapi nominalnya nggak ada Bang unlimited Bang bahkan kalau menurut saya 72 itu kurang Bang kalau bisa itu ya tempat kayak lipat lebih mempesona Bang karena itu memang kata Tengku Jul karena ini tuh ya yang amat tentu ya jadi ya Pak jangan dipotong dulu Bang jangan dipotong dulu Bang oke jadi begini itu kalau kita bicara surganya Islam itu berarti kita itu kan akan jelas ya bagaimana dan apa gambaran surga itu maka kita itu akan merujuk ke surat An-Najam Bang ya dan itu satu ayat dan juga surat Ar-Rahman ya bagaimana indahnya gambaran surga Islam dijelaskan ya di surat Ar-Rahman dengan di surat An-Najam ya bahwanya surga itu apa namanya di sidratul muntah Hasanah Bang ya kan seperti itu yang dijelaskan dalam Al-Rahman cuman pertanyaan saya disini kan saya sudah menjelaskan gambaran surga dari agama saya kalau menurut Bang Pirdaus dengan agama dan keyakinan yang baru itu gambaran surganya Bang Pirdaus itu gimana sih Bang gambarannya gitu di agama yang baru ini Pak iya betul kalau gambaran saya sih kita diselamatkan pada saat hari kiamatnya Pak pada saat Nabi Isa lah Nabi Isa kembali ke bumi dia tujuannya apa sih faedahnya buat apa nyambutin salib itu gak malu untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada jalannya nah dia Bang Maha Kudus akan diangkat langsung ke surga seperti jadi begini mungkin mungkin kayaknya Bang Pirdaus ini belum menangkap pertanyaan saya kalau yang Bang Pirdaus jelaskan tadi itu cara masuk surga akan demikian yang saya maksud yang saya maksud disini begini kan gambaran surganya selantarikan dapat 70 udah beda dari katanya banget Bang seperti itu gambarannya kan maksud saya tuh gambarannya surganya Bang Pirdaus ini mungkin sesuai BIB bisa sesuai asumsi juga gak apa-apa lah gambarannya seperti apa sih Bang mungkin di luar sana atau penonton di luar sana mungkin ada yang terpesona gitu Bang ya dengan surganya Bang Pirdaus silahkan Bang gambaran saya kita kembali kegaganya Bang jadi Malaikat kita dihidupkan kembali jadi Malaikat kita menunjuk kalau begitu Bang hidup seperti mereka itu aja Bang ada yang lain iya itu kalau gambaran sih belum ada loh mungkin karena Tuhan yang tahu hidupan selamat itu kalau dalam Islam itu jelas Bang surganya itu gambarannya itu suatu kesenangan jelas ya bagaimana di sana itu ada air-air yang mengalir buah-buahan yang seger segala macam bahkan bahkan ada istirahnya tapi kalau Abang nanyanya referensinya dulu ya kalau Abang kan berlain asumsi bukan ada Bang di Al-Quran Surat Ar-Rahman sama Surat An-Najam itu komplit masalah surga Bang ban letak-letaknya begini Bang maaf ya Abang tadi nanyanya tidak harus saya sesuai asumsi tapi saya asumsi paham ya tetapi kebetulan saya sudah pernah membaca kitab Anda saya menemui juga gambaran surga Anda itu bahwasannya kalau di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 disitu kan juga dijelaskan bahwasannya surga Anda itu tetapi seperti ada tertulis katanya kan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia ini kan ini kan bisa dikatakan gambarnya surganya sebelah kan dan ini selaras juga sih dengan beberapa ayat Al-Quran bahwasannya surga itu tidak pernah terlintas di hati tidak pernah dilihat mata apa dan bagaimana bentuk surga yang sesungguhnya kan demikian kan gak ada yang tahu Bang ya karena memang belum mati dan belum pernah ke sana ada demikian juga kata-kata beda dari dalam Al-Quran itu gak ada yang tahu Bang apa dan bagaimana rupa acar bentuk beda dari kan gak ada Bang ya di dunia ini gak ada beda dari Bang kalaupun dikatakan oh istri saya kayak beda dari mah itah komplain gitu ya padahal walaupun istrinya PC tetap dikatakan beda dari namanya orang suka ya Bang kan berdemikian artinya dalam Islam itu surga itu ya digambarkan Mas Hadid kalau 1 Korintus 2 ayat 9 itu itu bukan surga Mas Hadid apa itu Pak Yusuf oh itu berkat berkat bagi orang yang mengasihi Tuhan jadi Tuhan punya banyak mujizat yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus kalau gambaran surga orang Kristen itu tidak ada yang abu-abu itu sangat jelas di Wahyu itu berkat karena iman Pak Yusuf ya berkat karena iman ya ya itu berkat karena iman kalau surga itu sesuatu yang pasti di kitab Wahyu itu jelas dindingnya terbuat terdiri dari 12 permata lantainya terdiri dari emas di sana terdapat makanan yang luar biasa dan semuanya jelas kalau di Kristen itu tidak ada yang abu-abu Mas Hadid ya Anda mau tanya apa aja semuanya jelas cuma maksudnya kehidupannya itu gimana kalau yang perang naganya itu gimana itu Pak Yusuf ya perang naga itu naga itu adalah gambaran daripada iblis bagaimana itu jangan biasa akan membaca kitab sepotong Pak Hadid jangan sepotong ayat surga ada pada perang naga jadi kesimpulannya itu itu soal perang dengan naga Anda baca dulu ayat sebelumnya ya ya Pak ya ya oke di buka aja kalau mau dibahat boleh dibahat binatang itu selalu digambarkan sebagai iblis aditya keperangan roh melawan iblis oh gitu Bang ya oke kalau kita kembali ke kitab kejadian itu kan ada disitu katanya katanya bahwasannya wadita itu kan digoda oleh ular Bang ya betul ya betul ya apakah ular ini juga bisa digambarkan sebagai iblis ini sudah pasti lambang oh ya berarti ular ini lambang iblis ya oke kita sepakat ya terus bagaimana dengan Bible di Marcus atau Matius lupa saya bahwasannya tulus lah seperti merpati seperti ular licin seperti ular ya ya apakah bisa saya katakan mohon maaf ya karena kan ular ini melambangkan iblis apakah bisa dimakna seperti ini ya sekali saya maaf ini makna saya ya kalau salah mohon diluruskan tulus lah seperti merpati licin licin seperti iblis apakah bisa di saya jawab aditya ya saya jawab ya nah di kejadian itu konteksnya dengan iblis jadi bukan berarti setelah ular itu pasti iblis enggak konteks dalam ayat itu dalam ayat kejadian itu ya iblis itu menyamar sebagai ular ya jadi bukan bukan berarti ular itu pasti iblis enggak enggak seperti itu aditya ya cuma disitu tulus seperti merpati ya kemudian licin seperti ular itu maksudnya strategi ya hati-hati ada caranya kan gitu kita harus melayani secara tulus ya tetapi dalam pelayanan itu kan biasanya kan banyak rintangan banyak halangan kita diminta ya berhati-hati pintar-pintar begitu aditya oke ya bahasanya begini mas adit itu cerdik seperti ular bukan licik ya cerdik ya seperti ular tulus seperti merpati kalau cerdik itu itu mengajarkan kepada kita supaya pandai supaya pintar bukan licik seperti ular ya artinya kita harus akui sejak dari Taman Eden bahwa iblis itu memenangkan pertandingan dengan manusia itu menunjukkan bahwa iblis itu jauh lebih pintar daripada manusia makanya setelah Tuhan Yesus turun ke dalam dunia Tuhan Yesus mengatakan supaya anak-anaknya ini menjadi pintar ya jangan sampai dikalahkan oleh iblis lagi kita harus cerdik seperti ular tulus seperti merpati nah itu artinya jangan sampai kita dibodohi lagi minimal kita sama pintar dengan ular maksudnya dengan iblis itu jadi iblis tidak menyesatkan kita iblis tidak membodohi kita karena kalau iblis membodohi manusia nanti pikirannya mengatakan kok Tuhan berkolor nah ini kan iblis sudah berhasil membodohi manusia karena dari sejak semula di taman Eden kenapa manusia sampai telanjang itu akibat daripada dosa nah dosa itu harus ditebus siapa yang bisa tebus dosa hanya Tuhan begitu Mas Hadid jadi kalau ada orang yang berpikiran kenapa Tuhan mati di palang salib Tuhan berarti tidak berdaya Tuhan tidak mampu nah itu berarti pembodohan dari iblis iblis memasukin racun membodohi manusia dan manusia mempercayai iblis manusia mempercayai oh iya ya masa Tuhan kok kalah sampai di Pak Amin mati di kayu salib gitu loh nah makanya Tuhan katakan harus cerdik seperti ular jadi kita tidak boleh dibodohin sama setan gitu loh gitu loh oh iya oke berarti oke berarti ular di situ bukan iblis gitu Pak Ibrahim artinya kalau dikatakan cerdik seperti iblis berarti kurang mempesona ya oke lah tadi mohon maaf Pak Yusuf bagus tadi ureannya cuma yang ingin saya garis bawahi tadi kan kami tahu siapalah yang ditunjuk saya kurang tahu ya mengatakan bahwasannya Tuhan mohon maaf ya Tuhannya berkolor katanya kan jujur ya sebenarnya hal itu bukan datang dari kami yang muslim ya tetapi itu datang dari karangan internal Pak Yusuf sendiri yang menggambarkan demikian kan yang membuat replikan seperti itu dan itu bukan dari kami dan kami itu hanya mengomentari yang sudah ada terlihat bahkan kalau kita sesing di gogel itu ya mohon maaf ya ya seperti itulah gambarannya jadi ya jangan salahkan kami lah kalau menilai seperti itu mungkin gambarnya perlu memang betul Mas Hadid itu pernyataan yang ada di dalam Alkitab tetapi sampai di teman-teman muslim itu menjadi bahan hinaan ini yang menjadi tidak elok gitu loh nah karena apa mereka menjadi bahan hinaan karena mereka tidak mengerti kebenaran firman Tuhan itu seperti apa gitu jadi semua itu berdasarkan akibat manusia sudah jatuh dalam dosa sehingga Tuhan Yesus waktu turun ke dalam dunia dia harus menebus semua itu kenapa kepalanya dimakotai duri karena pikiran manusia itu paling rusak paling kotor punya kebencian iri hati amarah cabur fitnah mengingini istri orang diingini pembantu diingini semua diingini uang orang diingini apalagi ya itulah makanya kenapa Tuhan Yesus itu dimakotai duri supaya pikiran kotor itu darah Tuhan yang kudus itu menyucikan pikiran kita cuma ya teman-teman di muslim kan tidak mengerti nah dijadikan bahan hinaan inilah yang saya katakan tadi kita hati-hati jangan sampai karena iblis membodohi kita menyesatkan kita artinya kita malah mengikuti iblis bukan mengikuti Tuhan semua itu firman Tuhan jadi kenapa dia sampai dimakotai duri kenapa dia sampai berkolor itu karena itulah kebenaran firman Tuhan nah bagi orang-orang yang sesat bagi orang-orang yang dibodohin setan mereka itu menjadikan bahan hinaan karena mereka tidak mengerti kebenaran begitu Mas Hadid oke ya ya oke saya terima oke begini jadi mempesona sedikit oke sekarang saya ingin kembali ke darah sumber boleh Pak Yusuf ya mungkin sedikit lagi kan judulnya tadi bahwasannya Bang Firdaus ini dari Islam yang taat Bang ya ya kira-kira yang namanya Islam yang taat itu pasti bisa mengaji Bang tidak mungkin kalau ibarat begini kalau orang sudah pernah bisa membaca latin itu pasti tetap tidak akan pernah lupa seperti itu mungkin begini tidak ada niat kemana-mana cuma ingin memastikan kalau Bang Firdaus itu betul-betul dari Islam yang taat yang bisa ngaji dan sekaligus bisa memberi klarifikasi kepada penonton soalnya penonton di bawah sana ragu Bang ini bener ini dari Islam atau memang KW gitu kan begini jadi untuk meyakini teman-teman kita yang di live chat kira-kira kalau saya suruh baca Al-Quran bisa enggak Bang bisa bisa ya begini aja mungkin yang paling mudah aja mungkin ya kira-kira kalau Al-Quran surat Al-Qafirun itu hafal enggak Bang apa Al-Qafirun ya hafal hafal ya iya coba Bang pengen dengar aja biar saya yakin kalau apang dari Islam ya oke saya yakin saya percaya bahwasannya ada dari Islam cuman memang begitu Bang bahwasannya agama Islam ini kan memang kalau secara syariat itu berat bagi mereka-mereka yang imannya tipis Bang ya jujur Bang berat karena memang kita di dunia ini kan dunia ini kan artinya dari bahasa Arab Bang ya dunia itu artinya sementara ya karena memang dalam Islam itu dunia ini tempat menguji iman gitu ya jika mereka itu mampu atau bertakwa ya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya insya Allah nanti kita di akhirat akan mendapat rewardnya seperti itu Bang ya logis itu Bang ya ya memang itulah Islam itu karena memang masalah hidayah ini apa namanya itu hak prorogatifnya Allah yang kita sebagai manusia ini kalau saya buat Islam ini kan hanya batas sebatas menyampilkan saja terlepas diterima atau tidak itu ya pilihan masing-masing Bang memang Allah itu memberikan priwil atau kendak bebas untuk memilih mau kapir silakan mau beriman silakan tetapi ada konsekuensinya nanti dunia erat oke Bang ya gimana kalau masalah iman jujur bang tidak bisa diperdebat soalnya abstrak itu pilihan iman masing-masing oke saya hargai bang oke mungkin itu saja dari saya Pak Yusuf saya rasa makin oke makasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati